Persib Bandung Persib Bandung dikaitkan dengan beberapa nama pemain jelang Liga 1 2023-2024. Pemain asing maupun lokal yang merupakan didikan Louis Miamulai terungkap satu per satu. Selain itu, kerangka tim Maung Bandung juga semakin terlihat setelah kedatangan beberapa pemain baru ke Persib Bandung. Persib Bandung sendiri masih berkesempatan meminang satu pemain asing dan lokal untuk musim depan. Salah satunya adalah Persib Bandung dikaitkan dengan wajah lama. Pemain tersebut berposisi sebagai gelandang bertahan dan sudah lama berjuang bersama Maung Bandung. Pemain yang dimaksud adalah Hariono. Nama Hariono muncul seiring dengan kode yang dilempar Maung Bandung melalui akun Instagram resminya Persib, 8 Mei 2023 lalu. Saat itu, Persib Bandung mengumumkan rekrutan anyarnya, Edo Febriansyah. Maung Bandung tampak mengunggah video pendek berisi kompilasi aksi Edo Febriansyah, X-Rans Nusantara FC. Namun, ada hal menarik yang mencuri perhatian Boboto. Yakni, terdapat sosok Hariono yang masih membela Bali United. Boboto pun dibuat curiga bahwa Hariono akan menjadi rekrutan Persib Bandung musim depan. Selang beberapa waktu setelah kode itu muncul, mencuat rumor yang mengatakan Persib Bandung akan memulangkan Hariono. Rumor tersebut diungkap beberapa akun media sosial yang membahas rumor transfer pemain dan pelatih sepak bola tanah air. Satu di antaranya akun Instagram Gondes Vo'ot Bal, Senin, 8 Mei 2023. Hariono Persib, tulisnya. Boboto pun menyambut gembira kabar Hariono CLBK dengan Pangeran Biru. Patut dinantikan apakah Hariono akan kembali ke Persib atau sebaliknya. Resmi berpamitan, bomber belas teran Mali Indonesia Usman Diara akankah berlabuh ke Persib? Penyerang keturunan Mali Indonesia Aidil Usman Diara dikabarkan menjadi salah satu pemain yang diincar Persib Bandung untuk memperkuat skuad musim depan. Bomber kelahiran Jakarta, 31 Januari 1998, kini resmi berpamitan dengan klubnya di Liga Taiwan, New Taipei City Hangyuan FC. Dalam mengunggahan postingannya, Diara mengucapkan terima kasih kepada klub yang dia bela. Terima kasih atas kesempatan yang berharga, sampai ketemu kembali, tulis Diara. Selama membela klub tersebut, Diara baru bermain dalam dua pertandingan dan mencatatkan 30 menit penampilan. Ditilik dari rekam jejak karirnya, pemain berpostur 180 cm tersebut sempat memperkuat beberapa tim di tanah air. Terakhir, sebelum membela Hangyuan FC, Diara pun bermain untuk Nusantara United pada musim 2022 hingga 2023 dan mencatatkan empat penampilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!